Kita tidak akan pernah bisa mengatur apa yang orang lain katakan, apa yang society katakan. Semua kebisingan yang kamu rasakan itu sayangnya tidak bisa hilang begitu saja. Itu di luar kendali kamu, saya, dan bahkan orang-orang lain. Terima kasih telah menonton! Hidupku serba terlambat. Pertama kali punya kamar di usia 24 tahun, karena aku 8 bersaudara tinggal di dalam rumah berukuran 90 meter persegi. Pertama kali juga punya handphone aja pas kuliah. S1 pun aku ngulang, dan baru lulus di umur 26 tahun. Aku juga jadi mahasiswa S2 paling tua di angkatan. Oh, gak cemerlang di akademis? Mungkin aku gemilang di relationship? Gak juga. Sekarang umurku 32 tahun, tapi juga belum menikah. Kata society sih juga dibilang terlambat. Menurut buku-buku self-help, kita punya timeline masing-masing yang berbeda. Tapi kok ya sekitarku berisik banget. Kenapa sih semua harus terburu-buru dan diukur dari usia? Gimana caraku berdamai? Halo, terima kasih sudah bercerita. Dibutuhkan sebuah keberanian untuk menceritakan hal yang sangat rentan, seperti yang kamu baru saja ceritakan. Seringkali, kita memang merasa terlambat, karena indikator pencapaian hanya dari hal-hal yang terlihat. Dan jelas sekali namanya momen besar, seperti wisuda, resepsi pernikahan, barang-barang yang mungkin indah, hadiah-hadiah yang kita miliki, itu tidak terjadi setiap hari. Terjadi hanya pada momen-momen tertentu saja. Padahal dibalik itu, kita tetap punya progres sendiri-sendiri. Sekarang bagaimana kamu harus bertindak gitu ya, menangani atau melihat semua kebisingan yang ada di sekitar kamu. Pertama, coba luangkan waktu untuk berbincang sama diri sendiri. Melihat ke dalam. Renungkan apa yang sudah kamu lalui. Bisa jadi sudah banyak sekali kesulitan, bahkan tekanan yang sudah berhasil dilalui. Bahkan banyak sekali momen-momen bahagia, momen-momen besar yang sudah kamu berhasil lalui. Jadi kan semua itu indikator yang bisa mengatakan bahwa meskipun lebih lambat, yang penting kamu masih ada di dalam perjalanan ini. Pada kenyataannya, hidup sesungguhnya adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Jadi nggak usah lah sebenarnya buru-buru tidak jalan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Pelan-pelan, yang penting selamat sampai tujuan. Bisa jadi orang-orang yang terburu-buru mungkin juga tidak menuju tujuan yang mereka inginkan dengan melihat lebih dekat. Dan mungkin melihat kembali apa yang sudah berhasil dilalui. Apakah momen baik? Apakah momen yang mungkin kurang baik? Yang bentuknya tantangan gitu ya, yang sudah berhasil kamu lalui juga dengan baik. Harusnya kamu bisa lebih berbangga pada diri sendiri. Kita tidak akan pernah bisa mengatur apa yang orang lain katakan, apa yang society katakan. Semua kebisingan yang kamu rasakan itu sayangnya tidak bisa hilang begitu saja. Itu di luar kendali kamu, saya, dan bahkan orang-orang lain. Tapi, kamu dan kita semua bisa memilih respon yang ada dalam kendali kita. Apakah kita akan meresponi komentar tersebut, kebisingan tersebut dengan ikut terhanyut di dalamnya atau kita justru melihat ke dalam diri kita sendiri, melihat proses diri kita sendiri, melihat tujuan dari mana kita berasal dan mungkin kemana kita akan berjalan selanjutnya. Saya rasa itu jauh lebih penting. Terima kasih telah menonton!